Intro Halo, sahabat jim Waduh, keren ya guys Ada Jeep JK Dua pintu yang sudah kita upgrade Ini pakai lift fit 2,5 dari Teraflake Dan pastinya Untuk shocknya kita pakai dari Falcon piggyback Tapi kok 2,5 tinggi ya Nah, kalian mau tahu detail lah Bisa tonton video ini Sampai habis Let's go Oke, sahabat jim Jadi jawabannya adalah Kenapa dia 2,5 tapi tinggi Nah, jadi gampangnya nih guys Lift kit 2,5 ini sebenarnya untuk Jeep JK Empat pintu guys Kalau ini kan dua pintu Otomatis bobotnya berbeda Antara dua pintu dengan empat pintu So, dia bakalan Lebih tinggi lagi ya Mungkin travelnya kayak jauh tuh Tambah 1,5 Jadi, kalau misalkan yang kalau Jeep JK 4 pintu tuh Dia paling 2,5 itu di 180-an Masih 185 Tapi kayaknya kalau yang ini Bisa jadi dia ke 196 Kurang lebih lah ya Ntar kita ukur pakai meteran aja deh Nah, jadi tujuannya Dari mobil yang di lift kit adalah Dia pengen tampilannya lebih gagah Pengen lebih tinggi lagi Ini kalau aku kasih rekomendasi Dia tuh kayak mobil Om Tio Yang videonya kalian bisa tonton disini nih Waktu kita ke puncak Mega Mendung Ini dia mobilnya guys Keren banget Kalian bisa tonton tuh Dari awal sampai akhir Videonya Barang-barangnya Full spek Amerika semua Sampai ke bagian kaki-kaki Dan ya Karena ini sama-sama dua pintu Jadi dia pengen di-upgrade juga nih Kurang lebih gambarannya kayak gitu lah ya Dan kalau sekarang Warnanya masih silver Dia akan di-wrapping Kurang lebih kemarin Aku nggak salah denger tuh Warna hijau Jadinya kayak gimana Mobil kodok Gede Keren banget sih pastinya Ini ban aja udah Ganti juga Velg Dia pake velg Aevi Ini yang pintler Ban 35 12,5 Ring 17 Tipenya tuh yang Tanati Moodhawk Dimana untuk Moodhawk sendiri Dia termasuk Ban empty lah Kita bilang ya Moodtiren Untuk Moodtiren sendiri Berarti untuk penggunaan Yang travel-travelnya itu Kayak jalan medannya Yang kasa-kasa Sedikit masih oke lah Masih aman banget Jalan tol Jalan tol Ini juga enak Walaupun Memang ada suara noise Sedikit Pastinya ya Karena itu bakalan ganggu banget Kalau misalkan Bannya nanti udah habis Tapi habisnya nggak rata Nah itu berbahaya tuh guys Wajib diganti lah Tapi tenang nih Untuk ban sendiri Ini sebenernya ada garis Yang dimana Garisnya itu masih aman guys Buat Dipake Jadi ini ada garis kecil Ini adalah pembatas Dimana Suatu ban itu harus Sudah diganti Tapi ya aku yakin Karena penggunaannya ini Nanti akan di Bali Yang notabene Jalannya banyak Berpasir juga Kalau jalanan rusaknya Kayaknya Bali sedikit lah ya Kecuali emang udah masuk Kedalam kedesanya Kayak gitu Pasti jalannya gelombang-gelombang Masih belum asfal Tapi kalau buat di Bali Look kayak gini sih Bule-bule Bakalan ikut numpang nih Ke mobil ini Bakalan auto Kita bungkus Nggak lah Bicanda ya Nggak teman-teman maksudnya Dengan tampilan kayak gini Ini emang masih basic banget Tahap awal Lift kit 2,5 Pakai shock dari Falcon Piggyback Yang dimana Untuk setelannya Itu gampang banget Only use two fingers aja nih Ini kalian bisa setel kayak gini nih Setelannya gampang lah Gitu ya Ada tiga pilihan setel Jadi ada yang soft Ada yang custom Ada yang foam Nah untuk custom sendiri Dia memiliki 8 pilihan Quick lagi Itu bisa digas Untuk mobil dengan dua pintu kayak gini Bemper-bemper Masih belum berubah Belum ada TRKRD juga Untuk setelan di satu Sebenernya udah oke banget Masih nyaman terhitungnya ya Kalau mau keras lagi ya Langsung aja setting ke tiga Top foam Tapi nih Karena masih tahap awal Owner pengen ganti juga guys Pengen upgrade sekalian Pakai full konsep dari AEV Di depan nanti bakalan ada Bemper AEV 2 Plus Di belakang ada Bemper AEV juga Dan ada TRKRD nya Wah udah lama nih Nggak ada Mobil Jeep JK Dengan TRKRD AEV Jadi next Karena belaknya udah AEV Dia akan ubah konsep tampilannya Menjadi AEV juga Full sekalian Kayak mobil Kotio yang ada di puncak Dan yaudah Ini kita ke belakang sedikit yuk Let's go Oke sampai Jeep Jadi ini bagian belakang ya Masih belum kita Tempel untuk Ban cadangannya Kenapa? Karena Mentok Dengan bemper yang standar Atau sebenernya Pilihannya ada banyak sih Jadi buat kalian nih Kalau udah lift kit 2,5 Terus kalian bingung nih Aduh ban belakang saya Nggak masuk nih Solusinya gampang guys Ada banyak sebenernya Yang pertama Kalian ganti TRKRD TRKRD bisa kalian pakai Ganti yang Rugged Reads Spartacus Atau pakai Teraflex juga bisa Yang Alpha Atau Ini opsional juga sih Pakai spacer Di bagian sini nih Jadi biar dia keluar sedikit Ya walaupun Untuk pemakaian yang panjang Nggak direkomendasikan Kenapa? Karena nanti Yang ditakutkan adalah Si Apa? Bagian belakangnya ini Dia akan turun guys Nih Nanti Engsel Bagian sini Dia akan turun Dia akan kendor Karena Pasti Bombotnya lebih berat Jaraka lebih jauh Dan ada kemungkinan Dia akan keluar Suara-suara yang Kurang nyaman Jadi Ya better kalian pakai Tera Carrier yang Heavy Duty lah ya Minimal Teraflex Atau minimal ya Target Reads kalian Kalau mau yang Cina juga Sebenernya Nggak masalah Yang penting Pastiin aja Itu udah heavy duty Dan kuat Terus Solusi yang kedua adalah Ganti Bumper Bumpernya bisa kalian ganti Pakai yang besi Kayak gitu Nggak harus plastik juga Ganti aja yang besi Yang mode-mode Stubby boleh Anniversary masih masuk Kak bro? Masih masuk Jadi kayak gitu Nah kalau Kojems sendiri Ini case-nya Kenapa belum dipasang? Karena dia masih Untuk mempersiapkan Konsep Heavy guys Jadi Tera Carrier Dia bakalan Heavy yang Kayak gini nih Pokoknya Bakalan keren banget deh Mobil Kojems ini Dengan konsep Full Heavy JK Dua pintu Jarang banget Nih Sekalian kita intip yuk Kit dari Dua setengah Teraflex Itu dapat apa aja sih bro? Bagian belakang Ini kalian bisa lihat ya Ini ada bracket Trackbar bagian belakang Kenapa trackbar belakang Diperlukan Yang pertama Jawabannya Untuk mengubah Posisi trackbar Yang ketarik Akibat adanya lift kit Sementara Kalau Dua setengah Di empat pintu Tuh Nggak terlalu ngaruh ya Tapi Kalau di dua pintu Kayak gini nih Waduh Ini parah banget guys Tingginya tuh mungkin Bisa Kayak lift kit Tiga atau Tiga setengah Isi Jadinya Karena bakalan Trackbar itu Tinggi banget Bobot mobilnya itu Masih terbilang Tidak terlalu berat Dibanding empat pintu Ya iyalah ya Karena bukutnya pasti beda Nah terus Di bagian belakang sini Yang paling memudahkan adalah Kalau kalian pakai Si piggyback Dari Falcon itu Ini bisa di setel Di bagian sini nih Kalian nggak usah pusing-pusing Jadi nggak jauh guys Nggak usah ngapalin Aduh udah berapa putera nih Beda kan dengan merek lain Kalian harus ngapalin nih Kliknya berapa klik nih Kan kalau ini gampang Tinggal lihat angkanya aja Cuma tiga pilihan Nggak pusing-pusing Satu, dua, tiga Gampang banget kan Dan Oke guys Jadi Kita pindah ke depan lagi ya Let's go Oke guys Jadi itu dia Untuk lift kit 2,5 inch Dan juga penggunaan Ini ada shock Falcon piggyback Serta Ini ada pergantian kan Dan juga velgnya nih Jadi Kayak ginilah Tahap awal Basic Modifikasi Yang sesuai konsep Jadi tetap ngikutin Step by stepnya guys Jangan ada yang di skip Karena udah tau nih Konsep contohnya tuh Seperti apa Ya kan Kayak punya Kotione Yang AFV udah full spec juga Tinggal ngikutin aja tuh Runtutan-runtutan Dari kaki-kakinya Mana aja yang perlu digantiin Kayak gitu Kalau sekarang Emang posisinya masih standar banget ya Masih belum Ada yang dirubah Secara signifikan Baru lift kitnya aja Udah kelihatan tinggi Tuh ini aja dia Sudah Sepinggang saya Ini tinggi kan Ini udah Hampir mau Seketek saya guys Udah tinggi banget kan Mobilnya Jadi udah keren banget Bannya udah keluar Cukup Nggak usah lebar-lebar Karena ya untuk Satu Faktor safety juga Kedua Ya biar Kotorannya Nggak nyiprat banget Ke belakang kayak gini Kan udah lumayan parah nih Jadi biar Nggak terlalu sering-sering Buat bersihin mobilnya lah Kayak gitu ya Dan itu dia Aku back lagi Ingat Konsep 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 Mobil Jeep JK Kalau main asal tempel aja Itu bisa Tapi hasilnya Aku nggak tau Angkat tangan deh Pasti yakin jelek banget Karena nggak terkonsep Kalau misalkan Ditawarin Bro pake lampu ini bro Bro pasang ini Bro pasang ini Bro pasang ini Bro pasang ini Nah ternyata secara nggak fungsional Ataupun Ya nggak menambah nilai value editnya Itu jangan Harus tetap sesuai konsep Dan jangan lupa Dikonsultasiin dulu Ini kayak Ownernya Udah konsultasi sama saya Jadi udah tau nih Oh nanti Next ini Next ini Next ini Jadi enak banget kan Nah kalau mau komunikasi Sama tim marketing Peony Jeep Itu bisa guys Ada disini nih 0822 11 101 101 Atau kalian bisa DM kita di Instagram Di At Peony Jeep Underscore official Dan juga kalian bisa cek aja Balang-balang kita nih Di marketplace Ada di Tokopedia Blibli Bualapak Terakhir kita ada di Shopee juga Official store semua Dan yaudah Tunggu apa lagi nih Kalau mau modifikasi Apa lagi Jeep JK 2 pintu Jeep JK 4 pintu Atau yang Jeep JL Jeep JT Bisa juga di Peony Jeep Jangan lupa dikonsultasi Dan yaudah Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.